Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Lampung. Saudara, kita keinformasi menjelang Hari Raya Idul Adeha. Seekor sapi di Lampung Tengah yang memiliki bobot 1,2 ton disiapkan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adeha tahun ini. Hewan tersebut milik seorang peternak sapi yang biasa menyediakan hewan kurban terutama sapi dengan bobot sampai 1 ton. Inilah sapi dengan bobot sekitar 1,2 ton yang dibanderol dengan harga hingga 70 juta rupiah. Sapi ini dimiliki seorang peternak asal Desa Adijaya, Lampung Tengah. Sapi-sapi di peternakan ini selalu menjadi langganan para pejabat daerah maupun nasional untuk dijadikan hewan kurban dalam setiap perayaan Hari Raya Idul Adeha. Sapi-sapi peliharaan Mat Aji juga beberapa kali menjadi pilihan pihak Istana Negara untuk dijadikan hewan kurban. Untuk mempertahankan kondisi sapi agar selalu sehat dan gemuk, ada beberapa tambahan makanan dan jamu untuk diberikan pada sapi-sapi ini agar selalu dalam kondisi prima. Sebetulnya tidak ada perbedaan, sama saja. Ya, cuman ya pas nyari, khusus nyari sapi yang bagus-bagus dikumpulin, nanti kalau pas musim korban, ya teman-teman pejabat apa yang mau ini kan tak suruh milih. Mau dibeli timbang boleh, mau dibeli jogrok boleh, saya orangnya bebas. Memelihara sapi juga harus rajin dengan memberikan makanan dan memeriksakan kesehatan dengan rutin. Setiap penjulang Hari Raya Idul Adeha, peminat untuk pembelian sapi dari peternakannya terus meningkat. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV.